Kitab Imamat, Pasal 27 Janji adalah penting. Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel. Mungkin ada orang yang membuat suatu janji khusus kepada Tuhan untuk memberikan seseorang selaku Buddha. Imam menentukan harga orang itu. Harga untuk seorang laki-laki yang berumur antara 20 sampai 60 tahun, 11,5 gram perak. Kamu harus memakai ukuran resmi untuk perak. Harga untuk seorang perempuan yang berumur 20 sampai 60 tahun, 6,9 gram perak. Harga seorang laki-laki yang berumur 5 sampai 20 tahun, 4,6 gram perak. Harga seorang perempuan yang berumur 5 sampai 20 tahun, 2,3 gram perak. Harga seorang bayi laki-laki yang berumur 1 bulan sampai 5 tahun, 1,15 gram perak. 1,15 gram perak. Untuk seorang anak perempuan, harganya 0,7 gram perak. Harga seorang laki-laki yang berumur 60 tahun, atau lebih, 3,45 gram perak. Harga untuk seorang perempuan yang berumur 60 tahun, atau lebih, 2,3 gram perak. Siapa saja sangat miskin untuk membayar harga itu, bawalah dia kepada imam. Imam menentukan harganya yang dapat dibayarnya. Pemberian kepada Tuhan Beberapa hewan dapat dipakai sebagai persembahan kepada Tuhan. Jika kamu membawa hewan itu, hewan itu menjadi kudus. Jadi, jangan berusaha untuk mengambil hewan lain sebagai gantinya. Jangan berusaha menggantinya untuk sesuatu yang lain. Jangan berusaha menukar hewan yang baik pengganti hewan yang tidak baik. Jangan tukar hewan yang tidak baik untuk hewan yang baik. Jika kamu berusaha menukar hewan itu, kedua hewan itu menjadi kudus. Kedua hewan itu adalah milik dia. Beberapa hewan tidak dapat dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan. Jika kamu membawa salah satu dari hewan yang najis kepadanya, hewan itu harus dibawa kepada imam. Imam menentukan harga untuk hewan itu. Tidak ada bedanya apakah hewan itu baik atau tidak. Jika imam menentukan harganya, itulah harganya. Jika kamu mau menebus hewan itu, tambahkanlah seperlima dari harga itu. Harga sebuah rumah. Persembahkanlah rumahmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Imam menetapkan harganya. Tidak ada bedanya apakah rumah itu bagus atau tidak. Jika imam menetapkan harganya, itulah harganya. Jika kamu ingin menebusnya kembali, tambahkanlah seperlima dari harganya. Kemudian rumah itu menjadi milikmu kembali. Harga tanah milik. Mungkin kamu mempersembahkan sebidang tanah kepada Tuhan. Harganya tergantung pada banyaknya benih yang diperlukan untuk menanaminya. Harganya 11,5 gram perak untuk setiap satu homer benih. Jika kamu memberikan ladangmu kepada Allah selama tahun Yobel, harganya sebanyak yang telah ditetapkan oleh imam. Jika kamu memberikan ladangmu sesudah tahun Yobel, imam menghitung harga yang sebenarnya. Ia menghitungnya sesuai dengan jumlah tahun sampai tahun Yobel berikutnya. Jadi, jumlah tahun itu dipakainya untuk menentukan harganya. Jika kamu ingin menebusnya kembali, tambahkanlah seperlima dari harganya. Kemudian ladang itu menjadi milikmu kembali. Jika kamu tidak menebus ladang itu kembali, dan ladang itu dijual kepada orang lain, kamu tidak dapat menebusnya lagi. Jika kamu tidak menebusnya pada tahun Yobel, ladang itu tetap kudus bagi Tuhan. Ladang itu menjadi milik imam selamanya. Tanah itu diperlakukan seperti barang-barang lainnya yang telah diberikan bagi Tuhan. Jika kamu mempersembahkan kepada Tuhan ladang yang telah kamu beli, dan itu bukan milik keluargamu. Imam menghitung berapa tahun lagi sampai tahun Yobel, dan dia menetapkan harga tanah itu. Kemudian tanah itu menjadi milik Tuhan. Pada tahun Yobel, tanah itu dikembalikan kepada pemiliknya semula. Pakailah ukuran resmi dalam pembayarannya. Shikal yang dipakai mengukur, beratnya 20 gerak. Harga hewan Kamu dapat memberikan lembu dan domba sebagai pemberian khusus kepada Tuhan. Jika hewan itu anak sulung, hewan itu telah menjadi milik Tuhan. Jadi, kamu tidak dapat memberikan itu sebagai pemberian khusus. Kamu diminta memberikan anak sulung hewan kepada Tuhan. Jika anak sulung hewan itu cacat, tebuslah kembali hewan itu. Imam menetapkan harga hewan itu, dan tambahkanlah seperlima dari harganya. Jika kamu tidak menebusnya kembali, imam menjual hewan itu seharga yang telah ditetapkannya. Pemberian khusus Ada sejenis pemberian khusus yang dipersembahkan orang kepada Tuhan. Pemberian itu hanya milik Tuhan, dan tidak dapat ditebus atau dijual. Pemberian itu milik Tuhan. Jenis pemberian itu termasuk orang, hewan, dan ladang hak milik keluarga. Jika jenis pemberian kepada Tuhan merupakan orang, orang itu tidak dapat ditebus. Orang itu harus dibunuh. Sepersepuluh dari hasil panen menjadi milik Tuhan. Maksudnya, hasil gandum maupun buah, pohon-pohon, sepersepuluh adalah milik Tuhan. Jadi, jika kamu mau mengambil perpuluhanmu kembali, tambahkanlah seperlima dari harganya, baru tebus kembali. Setiap lembu atau domba ke-sepuluh dari hewan siapa saja harus diambil oleh imam. Setiap hewan yang ke-sepuluh menjadi milik Tuhan. Pemilik hewan tidak perlu khawatir jika hewan yang dipilih itu baik atau tidak. Ia tidak perlu menukarnya dengan hewan yang lain. Jika hal itu terjadi, kedua hewan itu menjadi milik Tuhan. Hewan itu tidak dapat lagi ditebus. Itulah perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk orang Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!